Adanya kerjasama antar pemerintah daerah dengan lembaga kemasyarakatan khususnya bantuan anggaran menjadi salah satu rekomendasi yang diusulkan para peserta kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat. Setelah berlangsung selama dua hari akhirnya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat ditutup oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat, Edward Padwa. Dalam sambutannya, Edward berharap agar peserta yang telah mengikuti kegiatan peningkatan lembaga pembangunan tersebut dapat mengambil kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber dan membaginya di tingkat kabupaten kota. Para narasumber yang telah memberikan hati, kami atas nama, seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu kita semua. Untuk itu di sore hari ini, saya akan menutup acara. Sementara itu, Ketua Penitia Melvius Indohu menguturkan hasil rekomendasi yang diusulkan, para peserta dari kebupaten kota meminta agar adanya kerjasama dengan lembaga masyarakat yang telah memiliki dasar hukum khususnya terkait dengan anggaran. Untuk itu, berdasarkan rekomendasi tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan memberikan perhatian terhadap lembaga kemasyarakatan mengingat anggaran yang dimiliki Biro Administrasi sangat terbatas. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dibekali dengan materi tentang peran kelembagaan dalam mendukung visi-misi Gubernur Papua Barat, informasi kelembagaan, serta evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan daerah. Widya Profita mengembarkan.